Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everybody Welcome back to our prakarya class With me, Meme Yanni To continue our lesson Let's check this out Hello, balik lagi Pelajaran prakarya Kelas 9 Baik, kita akan lanjut materi yang minggu lalu Yaitu tentang pengolahan ya Hari ini kita masuk Bahan pengolahan Setengah jadi Jadi Sebelumnya kita Baca basmalat terlebih dahulu Bersama-sama Agar pelajaran kita hari ini Dari Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Oke, lanjut Kita akan masuk Ke Bagian Bahan pengolahan Bahan pangan ya Olahan setengah jadi Jadi, bahan-bahan yang ada kita pelajari Minggu lalu itu Nah, sekarang dibuat Jadi bahan setengah jadi Yang belum bisa Kita konsumsi Seperti itu Oke, lanjut Nah, disini kita akan mempelajari Nah, disini kita akan mempelajari karakteristik bahan pangan hewani terlebih dahulu Oke Nah, dia itu yang pertama harus memiliki daya simpan yang lebih pendek Dari pada bahan pangan menabati Bila dalam keadaan segar Jadi, kecuali kalau telur itu baru Dia bisa tahan lama Kalau misalnya daging Agak lebih pendek Jangka untuk dia Pertahan Kayak cepat basi Oke, yang kedua itu Bahan pangan hewani Bersifat lunak Dan lembek Sehingga mudah Terpenetrasi Oleh faktor tekanan dari udara Jadi, dia kalau sudah kena udara Jadi, lebih cepat Mudah basi Yang ketiga Karakteristik bahan pangan hewani itu adalah Karakteristik masing-masing bahan pangan hewani Sangat spesifik Yang keempat itu Bahan pangan hewani Pada umumnya merupakan sumber protein dan lemak Jadi, itulah pentingnya Kita memakan daging Kita lanjut Oke Pengolahan bahan pangan hewani Sangat diperlukan untuk dapat memperpanjang masa simpan Meningkatkan daya tahan Setelah itu, meningkatkan kualitas Nilai tambah Dan sebagai sarana Penganeka ragaman produk Jadi, teknik-teknik pengolahan yang tepat Terhadap bahan dasar hewani Akan meningkat atas Meningkat daya ekonominya Nah, olahan makanan Bahan susu itu Berikut penjelasannya Komponen-komponen susu terdapat Atas air Lemak Bahan kering Tanpa lemak Protein laktosa Vitamin Dan lain-lain Pengolahan pada susu bertujuan Untuk Mengeneka ragaman produk susu Meningkatkan nilai tambah Meningkatkan nilai gizi juga Meningkatkan minat konsumen Meningkatkan daya simpan susu Serta memudahkan pemasaran dan distribusinya Jadi Setelah Olahan bahan susu Kenapa diperlukan Supaya Bisa lebih tahan lama Nah, sebelum susu dibuat Olahan Biasanya Dilakukan penanganan secara Segera Setelah pengarahan Ada pun penanganan teknologi pengolahan susu Yang dapat dilakukan Yaitu sebagai berikut ya Yang pertama itu ada penyaringan Setelah itu dia harus didinginkan Peninginan Dan yang ketiga Pasteurisasi Jadi Dinetralisir Lebih dahulu Supaya tidak ada kuman-kuman Nah, kita lanjut Itu ada pengolahan Makanan berbahan telur Ada beberapa alasan telur Tidak dapat dipergunakan Sembarangan ya Itu Pertama Telur itu tidak sekuat Dan seliet Kita ya Kulit buah-buahan Jadi dia tidak Sekuat Kulit buah-buahan Jadi dia mudah retak Kulit telur itu tipis Dan ringgit Sehingga mudah retak Dan pecah tadi ya Kulit telur itu memiliki pori-pori Sehingga mudah terjadi Pertukaan udara Dan ini membutuhkan kondisi penyimpanan Dengan kelembapan Dan temperatur Tertentu Supaya telurnya Lebih tahan lama Bentuk telur Tidak Seragam ya Tidak beragam Jadi Tidak seragam Dia akan berbeda-beda Untuk telurnya Sehingga menyulitkan Dalam sistem penanganan Mekanis Secara terus menerus Bagaimana beda-beda bentuk Nah ini untuk Olahan Makanan Berbahan daging Daging adalah Semua jaringan Tubuh Hewan Dan produk Hasil olahannya Yang dapat Dikonsumsi Daging Daging yang dihasilkan Harus berasal Dari hewan yang sehat Sehingga Tidak menimbulkan Gangguan kesehatan Bagi orang yang Mengkonsumsinya Nah disini Ada beberapa bagian-bagian Yang termasuk Kedalam kategori Hewan Dalam kategori Daging Daging Hewan Adalah organ Seperti jantung Ginjal Otak Paru-paru Jantung Ada limpanya Ada pankreasnya Terus Ada jaringan otaknya Nah jenis Jadi setiap jenis ternak Itu memiliki Karakteristik Dan ciri-ciri Tersendiri Berbeda-beda Terutama dalam Hal warna Dan lemahnya Hal ini dapat Dijadikan acuan Dalam membedakan Jenis Daging Berdasarkan Asal ternaknya Jadi daging Dapat dikategorikan Berdasarkan Asalnya Atau jenis Ternaknya Yaitu Yang pertama Ada daging merah Yang meliputi Daging sapi Kambing Domba Rusa Kerbau Dan unta Yang kedua Ada daging putih Meliputi Semua jenis Unggas Yang ketiga Ada daging ikan Yaitu Semua produk-produk Ikan Dan laut Yang keempat Daging hewan liar Yaitu Berasal dari Hewan yang Belum ter Domestikasi Oke kita lanjut Olahan makanan Berbahan Ikan Bahan Bahan Hasil Perikanan Lainnya Dapat Dimanfaatkan Semaksimal Mungkin Jadi dibutuhkan Adanya Pengolahan Supaya Ikan itu Jadi Terbitahan lama Pengolahan Pengolahan Yang memanfaatkan Faktor fisika Dan bahan Pengawet Yang keempat Pengolahan Dengan cara Fermentasi Yang kelima Pengolahan Dengan cara Montren Jadi Ada Ada lima Cara Untuk Kita Bisa Mengolah Bahan-bahan Tersebut Yang kita Sebutkan Tadi Nah Sebelum itu Kita Akan Quiz Terlebih dahulu Nah ini ada Quiz Dari Book Nanti Dikerjakan Di Google Di situ Kalian Tuliskan Contoh Hasil Olahan Makanan Setengah Jadi Berbahan Susu Berbahan Telur Berbahan Daging Dan Berbahan Ikan Nanti kalian tulisnya Di Google Form Oke Sampai disini dulu Materi Book tentang Olahan Pangan Setengah Jadi Akan kita Lanjut Minggu depan Jika ada pertanyaan Silahkan hubungin Book Lewat Pribadi Juga Boleh Oke Sampai sini dulu Sini dulu Pelajaran kita hari ini Wabillahi Taufi Wabillahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa